Hai guys Teddy sibuk temui pengacara dan paranormal ini Sule dan keluarga malah asik jalan-jalan Menjelang pengumuman hasil otopsi Teddy sibuk temui pengacara dan paranormal Sedangkan Sule asik-asik jalan bersama anaknya dan keluarga besar Kasus penyelidikan dan penyelidikan meninggalnya Mantan istri komedian Sule Lina Zubaydah tinggal menunggu hasil otopsi Polisi dikabarkan akan mengumumkan hasil otopsi Ibunda Rizky Fibon tersebut pada Selasa 28 Januari 2020 Besok Telah hasil otopsi Suami Lina Teddy menemui pengacara Hotman Paris Butapea Dan paranormal Mbak Yu Hal tersebut terlihat dari unggahan Instagram Hotman Paris Teddy menjadi bintang camu di acara Hotman Paris Show Yang akan tayang pada Rabu 29 Januari 2020 Sementara di akun Instagram Mbak Yu juga mengunggak foto bersama Teddy Di acara Hotman Paris Show tersebut Dengan menuliskan Bismillah kira-kira Mbak Yu syuting apa ya Narasumbernya siapa? Tunggu tayangnya Berbeda dengan Teddy Sule justru asik jalan-jalan dengan keluarga di sebuah mall Pada unggahan istri story Sule membagikan kebahagiaannya saat berjalan-jalan dengan anak-anak dan keluarganya yang lain Terlihat Putri Delina dan Rizky Fibon mengajak Sule untuk selesuan bermain di team zone Putri Delina dan Sule juga tampak asik bermain filter di Instagram Selain itu mereka lantas makan bersama Mereka juga sempat ke toko sepatu Terlihat Sule tampak duduk di kursi tunggu ketika anak-anaknya sedang melihat-lihat sepatu Rizky Fibon lantas memanggil ayahnya dan Sule tersenyum ke arah kamera Pada salah satu foto Rizky Fibon tampak berpose dengan kedua adiknya Anak sulung Sule dan Lina tersebut kemudian menyertakan tulisan sayang kalian Dengan menandai akun Instagram Sule dan adiknya Rizwa Itulah gas yang terjadi saat Teddy Gopo pusing mikirin hasil otopsi Hingga Rizky Fibon ke sana kemari termasuk umumnya Hotman Paris dan juga Mbak Ibu Sule malah asik-asik Libuan bersama keluarga besarnya termasuk ibunya juga dan putra-putranya Lalu bagaimana menurut kalian guys Terkait kasus meninggalnya Lina ini Antara yang gupu dan santai Antara yang biasa dan panik Jadi jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton